Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zumba Desain Tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar desain grafis Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang membuat logo seputar audio Contohnya seperti ini, itu Zumba Audio Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya dari channel Zumba Desain Jangan lupa klik like, share, dan komen ya guys Ingat, semuanya itu gratis Oke, tidak perlu banyak bahasa basi lagi Langsung saja kita masuk ke new ya disini New, klik new Terus disini silahkan dikasih nama Sesuai dengan keinginan teman-teman Terus sesuai dengan kebutuhannya Ini mau dicetak atau mau sekedar ditampilkan di media sosial Kalau sekedar ditampilkan di media sosial Ini disini harus RGB ya Jangan sampai CMYK Nanti warnanya akan sedikit beda Terus ukuran kertas A4 Ini milimeternya dirubah menjadi cm juga boleh Atau dibiarkan saja 1 mm juga Tidak apa-apa Resolusinya 30 dpi Terus Terus ini mau orientasinya Mau landscape atau portrait silahkan Sesuai dengan minat teman-teman Oke, karena ini sudah ada Diklik saja Ini karena saya sudah membuatnya Nah ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan termasuk nanti salah satu font Saya menggunakan satu jenis font saja disini Nah font tersebut itu digunakan untuk membuat belisan zuva audio official Oke, nah ini bahan-bahan yang nanti teman-teman bisa menunjukkan Linknya saya taruh di deskripsi ya Oke, langsung saja ya kita mulai Kita ketik dulu Sudulunya yaitu zuva audio Oke, setelah jadi kliknya seperti ini Kita lupa dulu fontnya ya Disini saya menggunakan oceanic Oceanic Drift Nah, seperti ini Nah, ini kita dulu ya Disini kan ada dua kata ya Zufa dan audio Nah, kita pisah satu-satu Yang nantinya ya Akan dibikin seperti ini Zufanya nanti warnanya putih Dan audinya warnanya oranye Seperti itu Oke Kita mulai Kita klik breaknya terlebih dahulu ya CTRLK Atau bisa di object Terus Mana ya Break ini Ya Break zuva audio apart Atau bisa CTRLK Oke Lalu saja CTRLK Ini sudah terpisah ya Antara zuva dan audio Oke Terus Kita Posisikan ya Tulisannya itu Kira-kira di tengah sini Nah, ini di tengah-tengah Antara ini Ini masih kurang besar ya Kita berbesar lebih dahulu Oke Seperti ini Kita geser ya Oke Saya rasa sudah cukup Terus langkah yang selanjutnya Ini Ornamen batik ini Itu ke dalam tulisan zuva Caranya Klik kanan Pilih power clip inside Ini Terus kita masukkan ke zuvanya Nah, seperti ini Oke Terus klik kanan Ya Jika sudah masuk Terus Klik kanan Ini klik kanan Edit power clip Nah, terus Kita geser ke bawah Sedikit Ya, kita keras Sekian lah Terus Kita pilih menu Transparasi Ya, tools Transparasi Disini klik Kita tarik dari atas ke bawah Mau kebalik Ya, ini kebalik Ya, selera teman-teman Mau aktir atas ke bawah Atau mau dari Bawah ke atas Seperti ini Oke, sudah Ya, setiap sudah cukup Sekian, terus pilih finish Nah, ini biar Warnanya itu Agak sedikit cerah Kita ubah terlebih dahulu Menjadi warna Putih Seperti ini Nah, maka dia akan Terlihat lebih Seperti itulah Jika batiknya itu Tulisan batiknya Agak kurang Silahkan teman-teman Untuk bisa Memodifikasinya sendiri Seperti ini Nah, oke Jika sudah Di finish Terus langkah yang selanjutnya Itu kita ubah dulu Warna dari Zufa Audio Jadi warna disini Tadi saya menggunakan Warna Orange Oke, kita cari Lebih dahulu Warna orange Ini terlalu Pakat Kita ubah ke Warna yang Untuk merubah warnanya Disini Di Color palette Itu di klik Tahan yang agak lama Nah, nanti akan keluar warnanya Nah, mungkin Sekian Ya, sudah Cukup Terus kita Membuat Jadi ada garis 2 Kita membuat garis 2 Caranya yaitu Klik Tool Rectangle Ya, disini Atau F6 Terus Seperti ini Sekiranya Kotaknya Kotaknya sebesar Sekiranya Terus ini juga Kotaknya sebesar Sekiranya Terus ini juga Ini dibikin 2 Seperti ini Ya, dikira-kira Sama lah Terus Warnanya kita Rubah terlebih dahulu Ke warna Orange Yang agak Lebih Pakat Yang tadi Nah, ini juga boleh Atau mungkin Jika terlalu Kontras Bisa dirubah Terlebih dahulu Ke warna Yang agak Lebih Gelap Sedikit Misalnya Contoh Seperti ini Oke, ini juga sama Terus Setelah itu Kita Buang terlebih dahulu Ini garis tepinya Itu kan ada Hitam-hitam ya Kita buang terlebih dahulu Klik di sini Klik Kanan ya Jangan klik kiri Nanti kalau klik kiri Itu akan hilang Warna di tengahnya Klik kanan Saja Seperti ini Ini juga Oke, terus Kita Block Seperti ini Kita miringkan Nah, oke Kiranya sekian ya Oh, maaf Terus Klik sekali lagi Sekali lagi Nah, ini Jika terlalu miring Ini bisa di Kembalikan lagi Seperti ini Oke, terus Kita kisar lagi Klik kanan Pilih power clip lagi Terus Masukkan ke tulisan audio Nah, dia akan masuk Terus Klik kanan Kita setting di Edit power clip ya Pilih edit power clip Terus Kita tarik Akan sedikit ke bawah Di block dulu Kita tarik Situ Nah, kurang lebihnya Sekian ya Terus Klik finish Nah, itu sudah mulai Agak kelihatan Terus langkah yang selanjutnya Yaitu Kita membuat Tulisan official Terlebih dahulu Official ya Pilih text Official Oke, terus Kita fontnya Pilih font Fontnya sama Seperti Kita geser ke Bikin bawah Terus kita perbesar ya Kira-kira Yang agak Center ya Kanan kirinya Diperhentikan Oke, terus Setelah itu Kita bikin sedikit Kontur Di bagian sini Caranya Disini ada Menu Shadow Ya Klik Disini ada Tana Klik tahan Yang agak lama Nah, disini ada Menu contour Pilih menu contour Disini Nah, kita ubah Disininya ya Pilih Passage list Disini output Wah, banyak sekali Itu Bang Ya, gapapa Itu masih awal Kita ubah dulu Disini ya Disini ada Angka 5 Kita ubah Lebih dahulu Menjadi angka 1 Terus Tekan enter Sudah mulai Kecil Tapi Konturnya itu Masih terlalu besar Nah, untuk Kompor kecilnya Silahkan disini Dikurangi Bisa menggunakan Seperti ini Ya Atau Disini Ini ada Persegi Atau Kota kecil Ini bisa Digeser ke Dalam Klik Tahan Klik Kiri Tahan Terus Masuk Sesuai Dengan Selera Teman Teman Mungkin Sekian Cukupnya Nah Terus Disini Kita rubah Tadi Warna Biru Disini Kita rubah Menjadi Warna Putih Seperti Ini Atau Mungkin Agak Sedikit Keabu Abuan Juga Boleh Sepertinya Oke Terus Setelah Itu Kita Pilih Big Tool Sudah Masuk Nah Langkah Yang Selanjutnya Itu Kita Membuat Kontur Secara Keseluruhan Membuat Kontur Secara Keseluruhan Caranya Bagaimana Caranya Mudah Oke Kita Memerlukan Memencet Keyboard Memencet Shift Terlebih Dahulu Shift Disini Shift Tahan Ya Sudah Terus Nanti Diklik Di Menu Atau Diklik Objek Yang Akan Teman Teman Seleksi Contohnya Seperti ini Ya Jika sudah terseraci semua dipastikan semuanya itu yang teman-teman pilih itu sudah kita geser seperti ini Nah Ininya Tidak Tidak berpengaruh sama sekali ya Saya Kontrol Z Nah Disini Terus kita grup Nah Sudah grup Terus Langkah yang selanjutnya kita bikin kontur disini Sama ya Seperti ini Menggunakan kontur Wah Itu sudah keluar 5 ya Terus kita perkecil Terus kita perkecil Sampai sekiranya Bagus Menurut teman-teman Ini sekian Bagus Oh ini belum kebawah Nah Ini sudah Kebawah semuanya Nah Jika sekian dirasa cukup Boleh Ya Atau mungkin ini kita main lagi sedikit Biar Di bagian sini Itu lebih menyatu Nah Seperti ini Nanti disini Gampang Oke terus Kita ubah terlebih dahulu Warnanya menjadi warna hitam Hitam yang K Disini Klik di menu ini Ya Itu akan berubah menjadi warna hitam Terus setelah itu Klik bebas Klik Big tool Nah Oke Langkah yang selanjutnya itu Klik kanan di bagian yang hitam ini Yang kontur hitam itu Klik kanan Terus pilih Break contour upper Atau CTRL K Seperti ini Terus Klik Shape Disini Klik Shape Disini Ini Shape Terus Klik di warna hitamnya Nah Nanti akan keluar seperti ini Ini yang tengah-tengah kan Masih bolong-bolong Kita harapkan lebih beda Caranya block Seperti ini Klik Nah Ini garis yang tepi Jangan sampai kelihatan Nah Ini kalau sudah berubah Dari kodaknya kosong Nah Sekarang kodaknya isi Terus pencet Delete saja Seperti ini Ini juga sama Block Pencet Delete Nah Di bagian sini Masih terlalu panjang Ini bisa dikecilkan Ya Bisa ditarik Seperti ini Nah Seperti itu Terus Pilih Pick tool lagi Nah Ini disini kan Tadi Ada Bayangannya Atau warna yang berbeda Di garis beti ini Kita Ungroup terlebih dahulu Yang tadi di block Itu Pilihan group Terus kita Ketel Backdown Nah Tuh Di bagian Background Biru Terus Yang putih Ini Ini Di Ctrl Backdown Lagi Terus Nah Sampai Baris Ininya Garis Ininya Keluar Ini juga Sampai Ctrl Backdown Ctrl Backdown Terus Nah Kita Pilih Save Lagi Nah Ini Mungkin Disini Masih Terlalu Banyak Kita Kejalikan Lebih Dahulu Seperti ini Ini Juga Seperti ini Mungkin Dibanyain Juga Boleh Oke Nah Projek Kita Hari Ini Sudah Diti Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Share Klik Like Share Klik Like Share Dan Comment Ya Guys Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh